Oke guys, ini dia kita masih di edisi Agoda Nah kita masih redeem poin-poin dari Agoda Tunai Apa itu Agoda Tunai? Agoda Tunai itu adalah sejenis reward point Kalau setiap kali kita pembelanjaan di Agoda Kita masih punya sisa saldo sekitar 3,79 USD Atau setara dengan 55 ribu Kita coba cek dapat apa dengan 55 ribu Berhubung saya mau jalan ke Semarang Tanggal 12 sampai 13 Januari Jadi kemungkinan berangkatnya jam hari tanggal 11 ya Hari Jumat, tapi nanti sampainya jam tanggal 12 Jadi kita akan cek in tanggal 12 sampai tanggal 13 Ini ke pacu, kita cari Apakah yang bisa kita dapatkan di sini Ini ada DS Layur DS Layur, ini kamar budget Kamar budget Kalau ini sih sebenarnya sudah pernah saya nginap di sini Cuma dia apa namanya Dia ada tipe kapsul Sama satu lagi ada kamar Kamar budget Nah mungkin kamar budgetnya sudah jadi Tapi kita coba yang lain dulu Kita lihat referensi yang lain Apa yang tersedia Kita coba cari ulang Oh oh Tumpen lama Nah ini dia Semarang Semarang Kita search dari harga terendah Harga terendah Kalau masalah lokasi sih Tidak masalah ya Ini ada Reddors Dengan Ciputra 2 Kita lihat mapnya dulu Wah kalau segi lokasi ini cukup strategis Oke bolehlah kita coba ini Dekat Simpang 5 Kita ambil saja Ini Reddors Maksimum 2 tamu Kamarnya cukup gede Cuma mungkin sepertinya tidak ada jendela Tapi it's ok Karena kita mau menginap Trial Nah ini dia Kita punya Agoda Tunai 55 ribu Kita cross check lagi Jangan lupa cross check Tanggal check in Tanggal 12 Check out tanggal 13 Itu hari Sebentar kita cek dulu tanggalan Kalender Kalender Ini ya tanggal 12 Januari Tanggal 12 Januari Check outnya 13 Hari Sabtu ke hari Minggu Kita switch lagi Kembali ke ini Pemesanan Kita habiskan semuanya Agoda Point Total harga 55 ribu Total pembayarannya Kita lihat disini Pakai saldo Jadi harganya tadi 87 ribu Jadi totalnya Dikenakan pajak Sama itu Sama service Jadi 100 ribu 10 persen 10 persen Jadi 100 ribu 105 ribu Maksudnya ya 105 ribu Lepas 3 Dipotong Agoda Tunai 55 ribu Jadi totalnya 50 ribu Jadi kita dapat Kamarnya Harga 50 ribu Daripada tidak Sama sekali Nah ini Pemberitahuan akan tiba Kita akan tiba Sekitar jam 10 9 10 Nah Jangan lupa Request Satu bed Satu bed besar Non smoking Kemudian Apalagi ya Jangan lupa Isi biodata Kita scroll dari atas ya Ini cross check lagi Redor Senyar Ciputra Mal Tanggal 12 Sampai 13 Januari 2019 Jam Satu kamar Satu malam Dua orang dewasa Dua Anak-anak Kalau anak-anaknya Sampai 10 tahun Itu boleh nginap gratis Kalau Pemakaian saldo Ini Bisa disimpan Tapi karena Masa berlakunya Anda Anda yang masa berlakunya Akan habis Nah Ini potongan kupon Kita dapat kupon 23 ribu Jadi total kamar Harganya 87 ribu Ditambah Tax and service Jadi totalnya Biaya layanan Itu namanya service Kalau taxnya 10% Jadi ada sekitar 20 ribu Jadi 8 9 ribu Tambah 9 ribu Sekitar 18 ribu Dan ditambahkan Ke harga total Harga kamar Jadi 87 ribu Tambah sekitar 18 ribu Jadi totalnya 105 ribu Itu biar Rinsiannya tahu ya Ini agoda tunai Yang ditukarkan 55 ribu Dari total semua Agoda tunai Yang kita punya Kemudian harga total Jadi 50 355 Nah Ini si biodata Kalau kalian misalnya Belum bikin Jadi bikin login dulu Terus Harganya tidak bisa Di refund Jadi kita pilih Preferensi rokok Preferensi jenis tempat tidur Kemudian Kalau misalnya Kalian punya permintaan lainnya Ini Saya memilih kamar Di lantai atas Kamar yang sunyi Kemudian Beri saya Layanan Kalau biasanya Saya requestnya Give me your best amenities Nah itu biasanya Oke Tinggal lanjut Ke pembayaran Nah ini Sudah dipotong Harganya Tinggal masukkan Pilih salah satu Bisa Credit card Nah Masukkan nomornya Tinggal isi datanya Kita Post Nah ini sudah diisi Tinggal Di cross check lagi Make sure Kalian masuknya Tanggal berapa Tanggal 12 13 Januari Satu kamar Dua orang dewasa Karena ini biasanya Kalau sudah diisut Itu biasanya Non-refundable Gak bisa disreschedule Ini total harga Yang akan kita bayar Adalah 50.335 Dengan uang kembali Berupa agoda tunai Senilai 2.635 Ini kartu kreditnya Sudah diisi Datanya Tinggal pesan sekarang Nah ini pesanan kita Sudah terlengkap Kode bookingnya Kode bookingnya ini Total harga yang dibayar Tinggal anda Biaya ongkosnya Juga akan harus dihitung Jadi Mending bayar mahal Dekat lokasi Daripada Daripada bayar murah Tapi jauh Lokasinya jauh Karena butuh biaya Dan tenaga Selisihnya itu adalah Biaya yang anda bayarkan Terhadap hotel Oke Kemudian Kita mau cek Hasil Pubukingan tadi Kita biasanya Cek di email lagi Nah ini emailnya Ini pesanan yang pertama Tadi Nah ini dia Konfirmasinya Sudah datang Ini konfirmasinya Redos Sinyar Ciputra 2 Mau Ciputra 2 Nah ini Vouchernya Jadi kalian kalau mau cek in Tinggal tunjukkan voucher ini Kalau misalnya Kalian perlu Invoice Atau Bukti pembayaran Slip Pembayaran Tinggal di Cek di Traveloka Di Agodanya tadi Ini Sebentar Salah Kalau misalnya Mau bukti pembayaran Tinggal kembali Ada di Email Kemudian atur Pembayaran Ini kirimkan Konfirmasi Pesanan Kemudian kirim Bukti pembayaran Nah Ini masukin nama kalian Sama Nomor Alamat email Kalau misalnya Bukti pembayaran Perlu alamat Nanti tambahkan Ketik Alamat Alamat Pada bukti pembayaran Nah kalau misalnya Enggak Tinggal langsung kirim Bukti pembayaran Sudah Tanda hijau Bukti pembayaran Sudah dikirim Tinggal di Cek di Email Biasanya butuh Waktu sekitar 2-5 menit Mohon bersabar Ini ujian Lama Kita pause dulu ya Nah ini dia Kita udah Terima Bukti pembayaran Terlampir Tadi bentuknya Bentuk pdf Jadi tidak bisa dirubah Tidak bisa dimanipulasi Ini Total yang dibayar adalah 3.045 Eh 3.047 Rupiah Atau setara dengan 50 50.355 Nah kalau misalnya Kalian mau lihat Semua reservasi Yang telah dibuat Dari Agoda Nah Lokasinya ada Di 3 bar ini Ini posisinya Kita sudah login ya Kalau misalnya Belum login Kita gak bisa lihat itu Nah Info pesanan Pesanan saya Ini 3 hotel yang kita Akan Inapin Jadi tanggal Hari ini Ada 31 Desember Sampai 1 Januari Itu kita di Oyo A.A. Residen Ini masih Kamar gratis Saya tidak bayar Saya tidak bayar apa-apa Dari Agoda Point Jadi kalau kita Beli Beli Kamar di Apa namanya Di Agoda Itu biasanya ada reward point Jadi makin Makin tinggi harga kamarnya Makin Makin gede Rewardnya kita dapat Nah ini kamar yang kedua Nah ini kamar yang kedua Besok Tanggal 1 Saya ke tanggal 2 Ada Oyo 191 E-Dotel Nah ini kamar yang ketiga Redos Nierci Putra Jadi kalau Kalau misalnya Saya jalan itu Saya lebih prefer Dengan kamar budget Tapi berstandar Jadi dia lebih Udah bersih Udah otomatis Lebih bersih Karena kalau tidak Standar itu Biasanya kita bisa Complain Oke Sudah ya Ada 3 Ada 3 pesanan Yang akan Kita nikmati Jangan lupa Di like and subscribe Karena nanti kita Akan kasih review Untuk Oyo 189A Residen Sariah Kemudian Oyo 191 E-Dotel Sama 1 lagi Redos Nierci Putra 2 Itu nanti Akan saya post Di channel ini Oke That's all Semoga bermanfaat